Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Frisley Junior dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan biografi tentang Maria Walanda Maramis Maria Walanda Maramis yang bernama lengkap Mara Walanda Maramis alias Maria Josephine Catherine Maramis beliau beragama Kristen lahir di Kema, Minasa Utara pada hari Minggu 1 Desember 1872 yang diperingati masyarakat Minasa sebagai hari Ibu Maria Walanda Maramis Maria Walanda Maramis adalah tokoh pergerakan nasional yang bergerak di bidang pengembangan wanita pada awal abad 20 Maria bisa disebut sebagai R.A. Kartini dari Minasa, selain itu dibangun pula patung Walanda Maramis di komo luar kecamatan wayang Manado hal ini menunjukkan bahwa sosok Maria Walanda Maramis sangat melekat di hati masyarakat Minasa Maria adalah anak bungsu dari tiga bersaudara saudara laki-lakinya yang bernama Andreas Maramis atau yang lebih dikenal dengan A.A. yang nantinya teribat dalam pergolakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Maria menjadi yatim piatu saat bulusia 6 tahun karena kedua orang tuanya jatuh sakit lalu meninggal dunia Maria dan dua saudaranya kemudian diasuh oleh paman mereka Rotin Sulu dan memasukkan Maramis bersaudara ke sekolah Melayu di Maumbi Rotin Sulu adalah orang yang cukup terpandang di sana sehingga miliki banyak teman dari Belanda secara tidak langsung hal ini membuat Maria juga bergaul dengan orang-orang Belanda tersebut dan itu sangat membuka wawasannya Maria menempuh pendidikan hanya setingkat SD karena pada masa itu anak perempuan Minahasa tidak boleh mengenang pendidikan yang lebih tinggi lagi ketika berusia 18 tahun Maria menikah dengan Joseph Fredrik Kaselung Walanda yaitu seorang guru bahasa di His Manado dari suaminya Maria belajar banyak hal tentang keadaan masyarakat Sulawesi pada Juli 1917 Maria dibantu oleh suami dan teman-temannya Maria menjadikan organisasi pikat yaitu percintaan ibu kepada anak turunannya yang bertujuan untuk memberikan pendidikan pada kaum perempuan tentang rumah tangga misalnya memasak menjahit merawat bayi dan sebagainya pembentukan organisasi ini didasari pikiran Maria yang percaya buah perempuan adalah tiang keluarga dimana pada mereka lah masa depan anak-anaknya bergantung pemikiran-pemikiran Maria tentang sosok perempuan dituangkannya di harian cahaja siang pada tahun 1932 pikad mendirikan opening school farfak on the wish zeresen atau sekolah kejuruan putri Maria juga aktif mewujudkan cita-citanya supaya kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki Maria yakin bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menuntut ilmu seperti laki-laki Maria Walanda Maramis meninggal di Maumbi Sulawesi Utara 22 April 1924 pada umur 51 tahun untuk menghargai peranannya dalam pengembangan keadaan wanita di Indonesia Maria Walanda Maramis mendapat gelar pahlawan pergerakan nasional dari pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969 369 selamat menikmati